Intro Sahabat sayang satu ini memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap para warga binaan yang terdapat di lembaga pemasyarakatan yang masih seringkali mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Keyakinannya yang kuat bahwa warga binaan di LAPAS juga memiliki potensi yang sangat besar untuk berkontribusi dalam membangun perekonomian Indonesia mendorongnya untuk mendirikan Second Chance Foundation yaitu sebuah yayasan atau organisasi yang memberikan pelatihan, pendampingan, dan juga workshop untuk para warga binaan agar mereka tetap bisa produktif, berkontribusi, dan nantinya siap untuk kembali ke tengah masyarakat. Saya Begitu Mewu yang akan berbincang bersama dengan sahabat saya Evi Harjono seorang pendiri dari Second Chance Foundation di acara kita Mutiara Indonesia Inspirasi Perempuan Indonesia. Ibu Evi apa kabar? Baik. Lagi sibuk apa nih sekarang? Ya seperti biasa saya sedang sibuk menjalankan usaha saya sendiri. Saya wiras swasta juga sekarang saya aktif dalam yayasan Second Chance dalam membantu para warga binaan. Oke. Nah ini ngomong-ngomong soal warga binaan ya. Jadi Ibu Evi ini aktif membantu warga binaan. Nah tentu ini aktivitasnya tidak lepas dari pengalaman Ibu Evi mendampingi suami. Waktu itu Bapak Amir Syamsuddin menjabat sebagai menhukam. Ya. Oke. Nah kemudian bisa diceritain gak Bu? Pengalaman saat itu tuh sebenarnya bagaimana? Ya kebetulan dalam mendampingi tugas suami. Saya mempunyai kesempatan untuk dapat mengunjungi lapas-lapas dan rutan di seluruh Indonesia secara langsung dari dekat. Oke. Sehingga pada saat itu kami melihat dan dapat berinteraksi dengan para BBP di lapas dan rutan. Nah pernah ada rasa khawatir atau rasa aduh risau atau takut gitu gak sih? Bukan kayaknya kesannya aduh ini isinya para penghuni lapas gitu. Kesannya kan penjahat gitu ya. Ini kesannya penjahat. Nah itu gimana tuh? Ya pastinya seperti itu. Pastinya awal-awal mungkin diriputi rasa takut, cemas. Lebih kepada stigmanisasi yang beredar selama ini di masyarakat kita. Namun dengan berjalannya waktu ketika saya sudah berinteraksi dan berbincang-bincang ya. Rasa takut itu hilang dengan sendirinya. Karena tidak semuanya warga binan itu adalah dalam tanda kutip orang jahat ataupun menyeramkan ya. Jadi di sana lebih menantang kita untuk memberikan pelatihan. Karena ketika mereka kita kunjungi mereka dengan sangat antusias dan sangat senang gitu. Oke nah jadi inilah ya cerita menariknya pasti ya yang siap Ibu Evie mau berbagi sama kita. Oke nah sebelum kita lanjut obrolan nih saya ingin mengajak Anda pemirsa. Pengen tahu dong gimana sih keseharian atau aktivitas sehari-harinya Ibu Evie. Nah ini dia. Stigma negatif yang terus melekat pada warga binaan lembaga pemasyarakatan menjadi kendala tersendiri bagi mereka untuk kembali hidup dan diterima masyarakat. Seperti warga lainnya, para warga binaan lapas pun membutuhkan kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Inilah yang menjadi pemikiran Evie Harjono untuk memberikan perhatian lebih pada para warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Pengalamannya mendampingi sang suami Bapak Amir Syamsuddin yang pernah menjabat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikannya kesempatan untuk melakukan kunjungan ke lembaga pemasyarakatan di beberapa wilayah di Indonesia. Pengalaman ini membuka hatinya dan mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Evie melihat banyak kegiatan positif yang dilakukan warga binaan di waktu luang mereka. Antara lain, membuat berbagai produk kerajinan yang bisa dipasarkan ke masyarakat luas. Dengan total 190 ribu jiwa lebih warga binaan lapas di seluruh Indonesia, tentu pemasaran produk warga binaan bisa membangun Indonesia dari sektor perekonomian dan membantu kehidupan warga binaan. Melihat banyak potensi yang bisa digali dan juga dimaksimalkan para warga binaan, mendorong Evie mendirikan Second Chance Foundation pada tahun 2014. Sebuah yayasan yang memberikan wadah bagi warga binaan lembaga pemasyarakatan untuk memasarkan hasil kerajinannya ke pasar domestik dan internasional. Selain itu, yayasan ini juga memberikan berbagai pelatihan agar warga binaan lembaga pemasyarakatan memiliki keahlian sehingga siap untuk hidup mandiri. Evie berharap usaha yang dilakukannya bisa memberdayakan para warga binaan dan mengubah stigma negatif yang ada sehingga mereka dapat diterima kembali sebagai manusia yang bermartabat, produktif, juga mandiri. Ya itu dia tadi ya, kita sudah melihat kesehariannya Ibu Evie. Sekarang kita lanjut ngobrol lagi. Ibu Evie, emang seperti apa sih Ibu? Waktu itu kan tadi Ibu cerita tentang wah pertama ketemu memang kayaknya ada khawatir, ada takut. Tapi ya seperti kita tahu kan tak kenal maka tak sayang ya Ibu. Ternyata sudah lebih menyelami, oh ngerti kok gitu. Sebenarnya mereka tidak semenyeramkan yang dibayangkan. Nah jadi ingin tahu gitu kondisi dan situasi warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Sekarang disebutnya lapas lembaga pemasyarakatan ya Ibu ya? Iya, sekarang sudah tidak penjara tapi lebih kepada lembaga pemasyarakatan. Iya, nah itu ya pemirsa ya. Jadi kita sekarang gak usah nyebutnya tuh penjara gitu. Pesannya aduh serem banget gitu ya tetapi LP. Dan juga bukan narapidana tapi adalah warga binaan. Oh jadi sudah bukan narapidana tapi warga binaan. Nah ini adalah hal-hal yang perlu di edukasi juga ya Ibu ya ke masyarakat gitu ya. Supaya lebih positif juga kan Ibu gitu. Oke, nah jadi waktu itu pada saat Ibu pertama kali bertemu dengan para warga binaan gitu. Nah saat itu gimana kondisi mereka? Yang pasti lagi-lagi dan ini merupakan isu klasik ya adalah over kapasitas. Oke. Namun dengan over kapasitas itu kita melihat dari sisi positifnya adalah mereka mempunyai potensial labor force yang sangat-sangat besar. Ya seperti itu. Nah permasalahan biasanya yang dialami oleh warga binaan gimana tuh Ibu? Apa yang menurut Ibu bisa menghambat bagaimana mereka mengoptimalkan potensi mereka gitu? Pertama pasti stigmatisasi dulu karena mereka mempunyai rasa khawatir, cemas setelah mereka selesai menjalani masa hukumannya, akan kemana, pekerjaan apa, dan sebagainya. Nah nomor dua seperti yang saya katakan tadi adalah over kapasitas dalam arti berarti tempat sudah tidak sanggup menampung. Karena antara luas tempat dengan jumlah dari padanan-padana ini tidak berimbang. Nah ketiga mungkin lagi-lagi adalah anggaran ya, tapi itu bukan kapasitas saya untuk bicarakan. Setelah itu juga pelatihan-pelatihan yang mungkin masih perlu digelakkan. Nah ini dia ya pemirsa ya melihat secara langsung kehidupan di lapas membuat Ibu Evi tergerak untuk mengembangkan keterampilan dan juga mendirikan second chance. Apakah itu nanti ya jangan kemana-mana kita masih tetap akan ngobrol bersama dengan Ibu Evi di acara kita Mutiara Indonesia Inspirasi Perempuan Indonesia. Iya pemirsa kembali lagi di acara kita Mutiara Indonesia Inspirasi Perempuan Indonesia bersama dengan saya Begitu Mewu yang sedang mengobrol dan mau melanjutkan obrolan bersama dengan sahabat saya Ibu Evi Harjono Amir Syamsuddin. Oke, Ibu tergerak nih untuk mendirikan yayasan yaitu Second Chance Foundation. Saya suka banget namanya Second Chance ya. Sejak kapan sih Ibu yayasan ini didirikan oleh Ibu Evi? Secara formal yayasan ini berdiri tahun 2014. Oke, 2014 ya. Jadi sudah hampir tiga tahun nih. Iya. Oke, lalu apa makna dibalik nama yang saya suka ini Second Chance Foundation? Saya sih bisa tebak-tebak, tapi tentu lebih afdol kalau Ibu Evi sendiri. Iya, baiklah. Second Chance ya memang dalam bahasa Indonesia adalah kesempatan kedua. Mengapa Second Chance Foundation? Karena ini adalah kesempatan kedua bagi para warga binaan untuk dapat kembali menjadi manusia produktif dan dapat diterima di dalam masyarakat sebagai warga negara yang bermartabat. Oke. Jadi saya kira kesempatan kedua merupakan hak dari setiap orang. Betul. Setiap warga dunia. Betul. Program-programnya apa aja nih Ibu Evi? Program-programnya adalah yang pertama kita fundraising dari CSR-CSR perusahaan swasta. Iya. Kedua adalah kita memberikan pelatihan kepada para WBP. Iya. Ketiga kita juga membantu untuk mempromosikan hasil karya mereka. Iya. Dan keempat kita juga membantu untuk riset apakah program mana atau pelatihan mana yang efektif dan dapat berkelanjutan. Oke. Nah Ibu Evi kan pasti prosesnya Ibu Evi mendirikan yayasan ini pasti kan ada pendekatan nih dengan warga binaan di LP ya. Nah waktu itu gimana tuh Bu melakukan pendekatannya dengan mereka? Nah sebenarnya begini, seperti saya katakan tadi secara formal memang wadah daripada yayasan tersebut 2014. Iya. Namun kegiatannya sendiri ini sudah jauh sebelumnya berjalan dari 2012. Oke. Nah Bu Evi yang gimana nih? Pastikan saya sih bisa kebayang gitu. Pasti banyak banget pribadi-pribadi unik di dalam lapas warga binaan ini gitu ya. Yang kemudian bisa menginspirasi gitu ya. Boleh gak dibagi ceritanya nih Bu Evi kayak gimana sih? Ya banyak sih sebenarnya. Ada juga misalkan seseorang itu dengan phonies hukuman mati atau misalkan hukuman seumur hidup ya. Tapi mereka masih mempunyai spirit yang luar biasa. Mengikuti pelatihan, mengikuti pelatihan macam-macam ya ada kesenian, ada kerajinan. Jadi dan hasil dari karya mereka itu cukup-cukup amazing gitu ya. Dan bahkan juga ada juga yang artinya setelah mengikuti pelatihan sekarang sudah berada di luar dan memang sudah berkarya di suatu perusahaan ya. Jadi memang penjara itu bukan artinya tempat yang menyerapkan atau deadhead seperti itu ya. Iya, iya, iya. Tapi masih ada harapan sebetulnya gitu ya. Harapan maka sebenarnya diharapkan kan sebagai correctional facilities ya. Betul, betul. Oke, nah Bu Evi jadi di sana berarti para warga binaan ini sudah tahu ya bahwa mereka bisa menghasilkan berbagai macam produk gitu ya. Produk-produk kreatif. Sudah ada berapa macam produk nih? Oh banyak sekali kalau dari seluruh Indonesia. Oh oke. Banyak sekali. Seperti ini juga nih ya. Ini adalah produk hasil dari apa yang mereka kerjakan di sana. Iya, iya. Oke. Itu adalah lintingan koran yang tidak terpakai. Iya, Kak. Jadi mereka buat sebagai kotak tisu. Iya, iya. Ada juga mereka buat kapal Dewa Ruci, motor Harley Davidson dan sebagainya. Iya, jadi seluruh Indonesia itu banyak sekali. Nah sekarang gimana memperkenalkan produk-produk ini ke para calon konsumen nih? Kami setiap tahun secara berturut-turut, jadi ini sudah kelima ya, kita mengandalkan pameran. Juga kita ada galeri, ini menteng menjual hasil karya warga pinaan. Juga kami sedang persiapkan penjualan secara online sebenarnya. Oke. Selain itu juga katanya produk-produk ini sudah tembus ke pasar internasional nih Bu Effie. Nah ini gimana tuh ceritanya? Karena produk mereka banyak dan memang ini sudah berkelanjutan ya, jadi ada beberapa produk seperti furniture atau mebeler, mereka sudah berasal dari Porong, Surabaya. Sudah ekspor ke Eropa. Iya. Nah mungkin Pak Mirsa nggak ada yang tahu kalau piala dunia, piala Eropa 2008 itu bolanya produksi dari mereka. Oh gitu? Iya, betul. Oh oke. Tentunya dengan pihak ketiga artinya ada merek ya. Iya, iya, iya. Berarti memang produknya bagus kualitasnya dan diakui gitu ya. Iya, bulu mata juga ada. Oh bulu mata juga ada. Aduh saya mesti coba nih bulu matanya ya. Oke, nah obrolan kita dengan Ibu Effie pasti jadi makin seru nih pemirsa karena itu jangan kemana-mana. Karena pengen lihat nih ke depannya, karena dekat dan melihat kehidupan para warga binaan secara langsung, ini menginspirasi Ibu Effie Arjono untuk menerbitkan sebuah buku dengan judul Voicing the Voiceless. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Indonesia Inspirasi Perempuan Indonesia. Ya pemirsa kita lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan sahabat saya Ibu Effie ya. Di program kita Mutiara Indonesia Inspirasi Perempuan Indonesia. Kita sedang membicarakan tentang kalau tadi mengenai Second Chance Foundation yang bagus banget nih. Nama dan juga tentu arti dibalik nama tersebut. Dan sekarang kita mau ngobrol lagi lanjut ya. Nah Bu Effie dari sejak didirikan Second Chance ini sudah membantu sekitar 160 ribu lebih ya? Ya pada saat itu sekarang sih, bukan artinya bukan 160 ribu. Jumlah warga binaan seluruh Indonesia as per today 200 ribu lebih. Oh oke. Tapi kita tentunya masih berkonsentrasi di lapas-lapas besar yang over kapasitas. Yaitu kurulah Indonesia kan begitu banyak ya? Begitu banyak ya? Begitu banyak ya? Betul. Sekitar mungkin 477 ya. Nah berarti Ibu Effie kan ketika dilihat mundur gitu ya. Bahwa Yayasan atau Second Chance Foundation ini sudah beraktifitas selama hampir 5 tahun terakhir ya. Nah ini gimana melihat perubahan yang terjadi, yang kelihatan nih perubahannya gitu di warga binaan gitu? Yang pasti mereka apa namanya self confidence-nya lebih baik ya. Iya. Jadi artinya walaupun mereka ya secara perlahan namun pasti termotivasi. Nah Bu Effie kan dari apa yang Bu Effie lakukan gitu ya kan kemudian terinspirasi nih Bu untuk menulis buku. Nah ini inspirasinya sebetulnya dari mana point-nya atau moment-nya gitu? Karena begini Mbak Becky, terus terang saja. Iya. Saya tidak mungkin mensosialisasi atau berbicara dari setiap hari masalah ini ya. Jadi saya terpikir agak dengan buku lah ya sebagai jendela ya. Mudah-mudahan banyak yang membaca sehingga mengerti bahwa di dalam lembaga pemasyarakatan tidak seseram yang selama ini dibayangkan. Nah Bu Effie kan berarti di buku Voicing the Voiceless ini ada juga kisah-kisah dari para warga binaan gitu ya. Betul. Terutama yang perempuan nih Bu. Betul, betul. Gimana sih sebenarnya kondisi warga binaan perempuan di lapas-lapas yang ada nih Bu? Ya balik lagi sebenarnya alasan klasik ya mungkin ya. Ya. Mereka over kapasitas. Pagi para wanita mungkin sedikit lebih tough ya karena mereka kan lebih sensitif. Kalau melihat kondisi yang begini Bu Effie menurut Anda gitu ya harus bagaimana nih depannya? Ya kalau harus bagaimana saya sendiri karena ini sebenarnya rana daripada dijenpas ya. Cuma dari kami membantu semampu mungkin mengajak masyarakat ya memberikan pelatihan agar mereka juga tidak jenuh sekali ya artinya ya killing time ya artinya mereka bisa bekerja. Sehingga pikiran mereka menjadi positif, percayaan mereka meningkat setelah itu mereka dapat kembali diterima oleh keluarga, lingkungan dan masyarakat tentunya itu goal yang paling penting ya. Ya. Terakhir nih Bu Effie apa nih harapan Ibu Effie untuk masyarakat terhadap persepsi persepsinya masyarakat gitu. Melihat para warga binaan dari lembaga pemasyarakatan yang ada gitu. Dan juga terhadap warga binaan yang sudah keluar kembali gitu kembali ke kehidupan di tengah masyarakat. Ya kalau yang sudah kembali ya mungkin lebih mudah ya artinya mereka punya willing list untuk melatih kita sudah berterima kasih. Tapi bagi yang ada di dalam ini dari Yayasan mengharapkan sebenarnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Terutama juga kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini di Jenpas agar mereka dapat memberikan upaya ataupun bersama-sama dengan kita. Menggalakkan pelatihan, memberikan kesempatan kepada mereka dan juga teman-teman dari media sebenarnya agar pemberitaan itu paling tidak berimbang lah. Ya kita tidak juga menutup kemudian bahwa ada isu-isu negatif kan gak mungkin 100% juga ya. Betul dan gak selalu mulus gitu jalannya ya. Ya tapi isu-isu positif seperti acara ini kan saya terus terang sangat-sangat antisias karena dengan melalui acara ini banyak masyarakat yang lebih mengenal lagi, lebih tahu sehingga masuk ke dalam lembaga kemasyarakat bukanlah artinya the end of the day ya. Dan mereka dapat diterima kembali di keluarga masyarakat dan lingkungannya. Jadi lebih positif gitu ya. Iya, iya. Oke, baiklah. Ya itu sih. Itu aja Ibu Yvi harapannya. Dan mudah-mudahan dengan campur tangan juga dari Second Chance Foundation ini ya dengan pendampingan di dalam lapas gitu ya. Jadi mereka bisa jadi pribadi-pribadi yang siap untuk kembali ke masyarakat dan punya potensi yang jauh lebih baik daripada sebelum mereka masuk ke lapas ini ya gitu ya. Oke, baiklah kalau begitu. Ibu Yvi terima kasih karena sudah berbagi bersama dengan kita. Sukses terus untuk Second Chance Foundation-nya dan pastinya salam kompak untuk teman-teman semua untuk seluruh warga binaan juga gitu ya. Nah pemirsa itulah tadi obrolan kita bersama dengan Ibu Yvi sahabat saya. Dan kita sudah seperti tadi nih Ibu Yvi katakan bahwa dari program-program seperti ini di mana obrolan kita bisa disimak oleh begitu banyak anggota dari masyarakat luas. Ini juga pastinya membawa hal-hal positif untuk tidak hanya untuk Anda tetapi juga untuk para warga binaan yang ada di lapas. Dan pastinya obrolan ini sangat menginspirasi kita semua. Jangan lupa untuk tetap mengikuti obrolan saya dengan sahabat-sahabat saya yang lain yang tidak kalah menginspirasinya tetap di Mutiara Indonesia, inspirasi perempuan Indonesia. Saya Biki Tumi undur diri, sampai jumpa lagi. Thank you Ibu. Ya. Ya. Terima kasih atas dukungan Anda.